Pemirsa guna mengetahui kondisi kesehatan aparatur sipil negara di lingkup kerja Biro Umum Setda Provinsi Papua, penjabat sementara Kepala Biro Umum beserta staff melakukan swab di Labkesda Provinsi Papua. Guna mengetahui kondisi kesehatan staff di lingkungan Biro Umum dan protokol Provinsi Papua, di mana Kota Jepura terus menunjukkan peningkatan penyebaran COVID-19, maka PJS Kepala Biro Umum dan protokol Provinsi Papua, Elipus Hugi, bersama jajarannya melakukan swab bersama yang bertempat di Labkesda Dokdua Provinsi Papua. Menurut PJS Kepala Biro, Elipus Hugi, kegiatan swab bagi jajarannya ini sebagai upaya menjaga kesehatan staffnya yang mencapai 200-an ASN agar tidak ada yang terpapar COVID-19 dan yang bagi ASN yang belum melakukan swab, agar segera melakukan swab di Labkesda untuk mengetahui sehat atau tidak. Pertama, kita sebagai ASN, protokol kesehatan ini gubernur sudah yang tertutupkan, itu kita harus lebih bencengar, lebih baik daripada kita tunggu. Jadi, disitu kita punya komitmen, berumum, kalau bisa berumum, kami harus datang, jadi sehingga kita dipastikan itu dalam posisi aman. Selain itu, PJS Kepala Biro Umum dan Protokol Provinsi Papua, Elipus Hugi, menambahkan kegiatan swab di lingkungan biro yang dipimpin ini sebagai tindak lanjut instruksi gubernur Papua dalam menjaga kesehatan dari penyebaran virus corona atau COVID-19. Pelaksanaan swab pada staff Biro Umum dan Protokol berjalan lancar, walaupun ada beberapa ASN yang merasa takut saat dilakukan swab di kantor Labkesda Dokdua Cehepura. Hadir dalam kegiatan tersebut juga Kepala Bagian Rumah Tangga, Gubernur Papua, Yiniki NMB. Rulisi Tangga, Ayus, Cehepura, melaporkan.